Intro Kurliawandu Yulianto Ditunjuk jadi asisten pelatih klub kasta kedua Liga Italia Sebelum lanjut Silahkan subscribe channel ini Agar Anda tidak ketinggalan Ulasan populer dari kami Legenda sepak bola Indonesia Kurliawandu Yulianto Menjadi perbincangan publik Indonesia Penggemar sepak bola belakangan ini Menyebut namanya Pasalnya Kurliawand mengaku telah ditunjuk sebagai Asisten pelatih klub kasta kedua Liga Italia Jomo 1907 Kurliawandu saat ini Masih berada di Indonesia Mantan pelatih klub Malaysia Sabah FC itu Masih mengurus izin kerja untuk bekerja Di Negeri Pizza Kegiatan saya masih menunggu Visa Karena saya alhamdulillah Mendapat pekerjaan untuk menjadi Asisten pelatih di Jomo Sambil menunggu visa Saya diperbantungkan Ke Garuda Selek dulu Jadi Nunggu visa keluar Terus berangkat Kata Kurliawand mengutip CNN Kabar ini jelas jadi Lompatan karir bagi Kurliawand Salah satu penyerang terbaik Timnas Indonesia di masanya Itu Akan menimba ilmu Di salah satu negara Dengan kompetisi sepak bola terbaik Sebelumnya Kurliawandu dipercaya Untuk menukangi Sabah FC Pelatih berusia 45 tahun itu Sempat dua musim menukangi Tim yang tampil di pentas Malaysia Super Leeds Jomo saat ini bersaing di seri B Setelah promosi dari seri C Pada akhir musim lalu Tim yang di arsiteki Giacomo Gattuso itu Nangkring di posisi ke-11 Dari 20 tim peserta kompetisi seri B Klub berjuluk Ilariani itu diakosisi oleh Jarum Group pada akhir 2019 Jomo Sempat bangkrut pada tahun 2004 Dan Kembali bangkit pada tahun 2017 Sekian video ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Ulasan populer dari kami Terima kasih telah menonton